Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Bea Cukai, Kalimantan, bagian selatan mengaku kesulitan dalam menindak pengiriman pakaian bekas atau thrifting impor yang kepabeanannya antar daerah dalam negeri. Selain itu, dari hasil monitoring petugas di lapangan di wilayah Kalimantan Selatan disebut tak terdapat importir yang mendatangkan pakaian bekas berskala besar dari sebuah negara tetangga. Kasih Humas Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Bea Cukai, Kalimantan, bagian selatan Agus mengatakan, Meski pihaknya kesulitan dalam menindak, namun pihaknya tetap akan meningkatkan pengawasan masuknya pakaian bekas yang kerap didatangkan dari Pulau Jawa dengan menggunakan kapal laut dan masuk melalui pelabuhan trisakti bandar basi. Untuk penjualan baju bekas yang sudah beredar di pasaran, itu mungkin perlu pendalaman lebih lanjut karena kita mungkin tidak bisa memastikan asal barang itu dari impor. Nanti bisa saja dia kemungkinan, kan ada juga barang yang jual beli pakaian bekas lokal kan ada juga, mungkin bisa berasal dari situ. Atau juga kemungkinan bisa barang reject gitu kan, kadang-kadang produksi itu ada reject, dijual murah itu kan bisa juga gitu. Jadi, itu perlu pendalaman dari mana barang itu berasal. Kalau memang sudah dipastikan barang itu mungkin dari impor, terus bisa diketahui masuknya dari mana, kita mungkin bisa memperketat atau lebih mengintensifkan di daerah pemasukan seperti itu. Karena kita memang sangat membutuhkan peran serta dari masyarakat. Hal senada juga disampaikan Kasubdit 1, Direkturat Kriminal Khusus Poldai Karsel AKBP Jimmy Kurniawan. Yang mengatakan saat ini pihak kepolisian juga kesulitan untuk menertibkan pedagang pakaian bekas di Kalimantan Selatan. Yang menyebut Karsel tak langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia maupun Singapura. Yang dituding sebagai pemasok pakaian bekas melalui jalur Batam dan Kaltara. Di sini kita payah di Polda Karsel hanya mementorin dan melihat di sini tidak ada impor. Karena di sini Polda Karsel tidak ada perabuan besar, makanya tidak di impor. Dan juga untuk penolongan konsumen dari masyarakat sini tidak ada yang komplain, tidak juga mengelukkan. Untuk juga para pedagang pakaian bekas ini, di sini tidak ada yang besar. Mereka cuma sedikit hanya berapa toko saja. Pembauan kepada masyarakatnya? Untuk kepada masyarakat, tolonglah untuk bijak cara membeli barang. Kenapa? Karena barang-barang tersebut itu barang bekas dari luar. Yang mana impor masyarakat mereka tidak lontri, tidak dicuci. Dia langsung dari luar negeri, langsung datang ke sini. Jadi tolong untuk rekan-rekan, para masyarakat, semua semuanya. Tolonglah. Diketahui pelarangan impor pakaian bekas mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Pelarangan tegas diatur oleh pemerintah karena baju bekas impor dinilai bisa berdampak negatif untuk kesehatan masyarakat dan merugikan industri tekstil dalam negeri. Mawar di Ruta TV Banjermasin